Intro Halo guys, welcome back to my channel teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas part kedua dari video sebelumnya Yaitu dampak atau resiko jika kita mengkonsumsi beras mentah Yang kemarin itu saya membahas tentang keracunan makanan Di kesempatan kali ini saya akan membahas dampak kedua jika kita mengkonsumsi beras mentah Apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama Contohnya seperti saya Jadi, saya sudah mencatatnya teman-teman Dampak selanjutnya jika kita mengkonsumsi beras mentah adalah masalah gastrointestinal Apa sih itu masalah gastrointestinal Jadi, di dalam beras mentah itu memiliki senyawa yang bisa menimbulkan permasalahan pencernaan Senyawa di dalam gastrointestinal adalah lektin yang sejenis dengan protein Dan berperan sebagai insektisida alami Namun, kadang-kadang lektin ini disebut anti-nutrien yang mampu menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi Hal ini benar-benar terjadi kepada saya teman-teman Jadi, pada awalnya sih ya Bahkan setelah bertahun-tahun sih baru dampaknya baru kerasa teman-teman ya Mungkin dampak awal dari hal ini benar-benar ya Maksudnya menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi Pada video sebelum-sebelumnya Memang sih teman-teman pada saat saya Awal-awal saya mengkonsumsi beras mentah Dampaknya tidak terjadi pada saya Tidak saya merasakan secara terus menurus gitu maksud saya Tapi itu berdampak pada bayi atau pada anak saya Karena pada awalnya saya tidak merasakan apa-apa saya masih bisa Melakukan aktivitas saya sehari-hari Bahkan makan beras mentah itu saya menjadikan sebagai kebiasaan gitu teman-teman Sebagai cemilan juga iya sih Bisa dibilang juga Bisa jadi makanan pokok Aku bisa loh Makan beras mentah aja dalam sehari Tapi tidak makan nasi, tidak makan apa-apa Jadi makan beras mentah aja Itu sudah cukup Itu ya Terus itu dulu ya Sekarang Alhamdulillah saya sudah berhenti makan beras mentah teman-teman Oh iya Selanjutnya ya Jadi Jadi Anti nutrien yang mampu menurunkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi Mengapa saya mengatakan ini benar? Karena Karena anak kedua saya Memang memiliki gangguan kesehatan yang cukup mengguncang jiwa saya sendiri teman-teman Jadi Anak kedua saya itu Kata dokter sih Malnutrition gitu Jadi Gisi buruk Padahal sih Aku juga gak tau kenapa seperti itu Di keluarga kami gak ada yang seperti itu teman-teman Ini karena kebiasaan buruk saya Jadi bagi ibu hamil Jangan makan beras mentah Itu aja sih Apalagi yang berlebihan Terus bagi yang gak hamil Terus menjadikan makan beras mentah ini kebiasaan Kita gak tau ya Karena masing-masing tubuh kita kan beda-beda ya Aku aja dampaknya keliatan itu Awalnya sih aku gak tau Kalau anak aku itu Kurang gisi Karena kebiasaan makan beras mentah Aku pada waktu aku hamil Terus Lama-kelamaan gitu Ternyata Penyebabnya adalah makan beras mentah itu teman-teman Terus teman-teman Tubuh manusia Jadinya tidak mampu menyerap lektin atau protein Jadinya Sehingga lektin melewati bagian saluran pencernaan kita Dengan bentuk yang tidak berubah Yang mampu merusak dinding usus Jadi makan beras mentah juga mampu merusak dinding usus teman-teman Mungkin gak sekarang Mungkin 2-3 tahun Atau bertahun-tahun Atau seperti saya kan Agak lama ya Hampir berapa tahun ya 7 tahun lebih Kalau gak salah ya Makanya jika teman-teman adalah Mempunyai kebiasaan makan beras mentah Saya sarankan untuk Membersihkan usus dengan kolon Ada sih di video saya sebelumnya Nanti saya put di deskripsi teman-teman ya Kolon itu gimana sih Jadi itu membersihkan dinding-dinding usus gitu Bagus sih teman-teman Bagus dampaknya untuk kesehatan Selanjutnya Apalagi ya Jika dinding usus rusak Tentu saja tidak baik Terus gejalanya seperti diare Ataupun muntah Itu menurut informasi yang saya temukan Tapi Kalau aku sih Justru kebalikannya teman-teman Justru Maaf ya Makan beras mentah Membuat saya Agak Susah Ke belakang gitu Dan juga Enggak muntah Malah obat muntah Itu menurut saya teman-teman ya Oke teman-teman Cukup sekian Pembahasan saya Dampak Makan beras mentah Part kedua Terima kasih Dan Selamat beraktifitas Bye-bye Jaga kesehatan teman-teman Halo guys Welcome back to my channel Teman-teman Hari ini Saya Akan Membahas informasi Yang saya temukan selanjutnya Masih di Dampak Atau Resiko Jika kita makan beras mentah Bagian Ketiga Teman-teman Jadi Dampak makan beras mentah Secara terus menerus Dalam beberapa kasus Maupun itu di kasus saya Jadi teman-teman Keinginan Untuk makan beras mentah Bisa Menjadi tanda gangguan Makan yang dikenal Dengan Pika Aku udah terus disini ya Jadi Pika adalah Selera untuk Mengkonsumsi Makanan yang Tidak bergisi Teman-teman Meskipun Pika Nampak tidak umum Kenapa saya bilang Nampak tidak umum juga Karena Enggak semua orang sih Memiliki kebiasaan Pika ini Kebiasaan Pika yang Mengkonsumsi makanan-makanan Yang Tidak bergisi Atau enggak lasing gitu Ada beberapa orang yang Mengkonsumsi rambut Ada loh Terus Apalagi ya Ya macam-macam Udah pokoknya Kalau Aku Ataupun mungkin Teman-teman yang Lagi nonton video ini Adalah Pecinta Makan beras mentah Itu Kebiasaan Kebiasaan kita Itu adalah Disebut Pika Teman-teman Namun Alhamdulillah Sekarang saya sudah Berhenti makan beras mentah Jika saya bisa Kenapa teman-teman Tidak bisa Oh iya teman-teman Pika ini Mungkin aja Terjadi kepada Anak-anak Ataupun ibu hamil Atau mungkin Cuma Baru coba-coba Makan beras mentah Gitu kan Jadinya Ya Kecanduan deh Soalnya emang Makan beras mentah Itu bikin kita Kecanduan makan Kayak ngemil gitu Jadi pengen makan Makan dan makan Dan Untuk berhenti Mengkonsumsi beras mentah Memang sangat sulit Teman-teman Saya sendiri Mencobanya Jatuh bangun Jatuh bangun Gitu Selama berapa lama ya Ya Hampir 2 tahun gitu Dan pada akhirnya Saya bisa Berhenti makan beras mentah Oh iya teman-teman Hal ini Katanya juga Kita mungkin Bisa Berkonsultasi Dengan Psikologis Itu adalah Masalah psikologis Juga ya Jadi Membuat kita Memiliki Kebiasaan makan Yang Tidak lazim Pada waktu Kayaknya aku udah pernah bahas ya Di video pertama kali Itu saya sudah Konseling dengan Psikologis Dokternya itu Di India Cuma Konselingnya lewat telpon Oh iya teman-teman Jadi Mengkonsumsi Beras mentah Dalam jumlah besar Seperti yang aku Lihat di video-video Mukbang Bukannya aku Menjudge Atau gimana ya Tapi Teman-teman Jika ingin sehat Dan Tapi semoga Baik-baik aja Sih teman-teman Tapi mungkin sekarang Baik-baik Cuma aku Jangan marah Jika aku kasih tau Karena Awal-awal juga Aku gak apa-apa Baik-baik aja Tapi setelah 7 tahun 8 tahun 9 tahun Duh Teng dong Song Maka dari itu Saya ingin Meng Apa Meng-share Informasi Informasi Yang saya temukan Teman-teman Oke Jadi Mengkonsumsi Beras mentah Dalam jumlah besar Karena Pika Itu bisa Menyebabkan Kita Kelelahan Mudah Lelah Sakit perut Rambut Rontok Kerusakan pada gigi Gigi aku udah rusak Disini disini Udah hilang Udah gue copot Soalnya Kalau sakit Jadi giginya berlubang Berlubang Satu Dua Berlubang gitu Makan beras Ternyata Dampak dari makan beras Minta juga Ternyata Teman-teman Aku kehilangan Dua gigi Terus Paling parahnya lagi Bisa Anemia Karena Kekurangan Sat besi Hal ini Kita perlu Waspadai Teman-teman Karena Sangat Sangat Ini ya Sangat Butuh Perjuangan Yang keras sih Untuk menyembuhkan Anemia Aku ini Teman-teman Jadi Tahun-tahun sebelumnya Aku sangat aktif Olahraga Pokoknya Aktif Karena aku juga dulu Pecinta Alam Jadi Ya Sangat Aktif lah Tapi Belakangan Beberapa tahun Mengkonsumsi beras Menta Bukan hanya Anemia Sakit Tenggorokan Iya Terus disini Kayak Sariawan gitu Muda Sariawan Iya Terus apa lagi Terus yang ini Ini tuh Pokoknya Anemia ku tuh Udah Di level yang Tinggi lah Jika teman-teman Jika teman-teman Adalah Mempunyai Kebiasaan Makan beras mentah Atau jika Teman-teman Memiliki keluarga Yang menunjukkan Tanda-tanda Pika Saran saya Segera 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 Diobati Segera Di stop Segera Mungkin Karena Jangan seperti Saya Teman-teman Apalagi Bagi Anda Yang sedang Hamil Namun Apapun itu Saya doakan Semoga Kita semua Dalam keadaan Yang sehat Sehat Oke teman-teman Next Video Saya akan Membahas Tentang Makan beras mentah Ini Ada gak sih Manfaatnya Soalnya Dulu Waktu aku Masih Suka makan Beras mentah Gitu Gue sering tuh Nyari-nyari Gitu Ada gak sih Manfaatnya Makan beras Terus Yang aku temukan Apa Manfaat Mengkonsumsi Makanan mentah Tapi dia gak bilang Beras mentah Gitu Sampai jumpa Itu di video selanjutnya Makasih Bye-bye Hello guys Welcome back to my channel Teman-teman Apa kabar semuanya Semoga teman-teman Semua dalam keadaan Yang sehat Walafiat Amin Di video kali ini Saya akan Membahas tentang Jika kita Mengkonsumsi Beras mentah Ada gak sih Manfaatnya Pertanyaan ini Dulu Sering Sering Sekali Saya Muncul Ketika Saya Masih Rajin-rajinnya Atau Masih Mempunyai Kebiasaan Makan beras Mentah Sebagai cunggilan Jadi Apa ya Saya ingin Membenarkan Apa yang Saya Lakukan itu Sehingga Saya Akan berpikir Saya baik-baik Saja Itu Itu sih Kemarin-kemarin Teman-temannya Bukan kemarin-kemarin Maksudnya beberapa Udah dua tahun Saya mencoba Untuk berhenti Makan beras mentah Oke teman-teman Kita lanjut lagi ya Jadi Apakah Makan beras Mentah Itu Ada manfaatnya Jawabannya adalah Sama sekali Tidak ada Teman-teman Apalagi Dikaitkan dengan Kesehatan Sama sekali Tidak ada Bahkan Mengkonsumsi Beras mentah Secara Lama Terus-menerus Apalagi Konsumsi beras mentah Dalam Banyak gitu Teman-teman ya Cepat Lambat Anda akan Memiliki Gangguan Kesehatan Seperti Kerusakan Pada gigi Rambut Rontok Sakit Perut Dan Paling parahnya Adalah Anemia Baiklah teman-teman Cukup sekian Dan Semoga Saya selalu Berharap Teman-teman Berhenti Makan beras mentah Meskipun sulit Tapi Jika saya bisa Kenapa teman-teman Tidak bisa Oke Makasih Bye-bye